Tentang putusannya yang dianulir DPR, Mahkamah Konstitusi menilai, MK tidak bisa menanggapi. Menurut Mahkamah Konstitusi, putusan dipatuhi dan dilaksanakan pelaksana undang-undang, yakni penyelenggaran negara. Yang dituju dari pernyataan itu kan Hakim Konstitusi, tentu kami akan, beliau-beliau Bapak-Ibu Hakim Konstitusi gitu ya, mengenai, nanti follow-upnya nanti kita tunggu dulu. Apakah kalau posisi MK sendiri bagaimana, apalagi khususnya terkait nanti putusan DPR hari ini, dalam hal ini? Ya, jadi begini, Mahkamah Konstitusi itu sudah selesai menjalankan mewenangnya, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, dalam hal ini undang-undang pilkada. MK hanya berbicara melalui putusan. Begitu Mahkamah Konstitusi memutuskan, disitulah kewenangan MK sudah selesai. MK sudah menyelesaikan problem sionalitas di dalam norma undang-undang pilkada. Lalu bagaimana? Nah, setelah MK memutus, itu bukan mewenang MK lagi. Itu sudah tugas, sudah mewenangnya pelaksana undang-undang. Dan begitu. Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, mendorong partai bisa ikuti putusan MK dan juga calon kepala daerah untuk tetap maju sesuai dengan putusan MK. Ray juga menilai penundaan paripurna adalah taktik untuk tetap mengesahkan rancangan undang-undang pilkada yang sehari selesai dibahas di DPR. Di dalam akademisi, kemudian juga para aktivis, aktivis menelapan, tetap mendorong kepada seluruh partai politik yang memiliki keinginan untuk mencalonkan pasangan calon mereka di dalam ukada agar tetap melaksanakannya. Dan yang kedua adalah meminta segera kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk segera merevisi PKPU tentang pencalonan yang berkaitan pada dua hal. Pertama tentu saja soal syarat minimal pencalonan dan yang kedua syarat minimal usia bagi calon. Nah usia bagi calon yang sebagaimana kita ketahui sebelumnya adalah 30 tahun sejak dilantik menjadi 30 tahun sekarang sesuai putusan MK konstitusi. Nah yang ketiga tentu beserta dengan itu juga kita berharap ya partai-partai politik dengan segera mengubah sikap mereka. Dan berharap apa namanya itu sekarang penundaan paripurna itu bukanlah semacam taktik ya untuk membuat gerakan mahasiswa yang mulai kelihatan dan masyarakat yang mulai kelihatan muak dengan pratek-pratek seperti yang sekarang ini. Lalu kemudian diam-diam mereka mensahkannya. Karena seperti kita ketahui beberapa kali rapat paripurna itu apa korun kok mereka tetap mensahkan. Misalnya undang-undang Omibus Law yang dulu sehingga saya juga tidak korun. Tapi mereka tetap kesahkan. Jadi jangan sampai taktik yang sekarang ini mereka tunda istilah mereka itu demi sekedar mengademkan kuasana lalu diam-diam mereka membuatkan segala. Nah oleh karena itulah kita berharap itu bukan cara berpolitik yang sehat dan bukanlah menjadi masyarakat yang sehat. Nah yang keempat kita juga menyesalkan ya pernyataan-pernyataan anggota DPR yang menyamakan putusan MA dengan MK terkait dengan uji materi. Jelas putusan MK itu jauh lebih kuat dibanding putusan MK terkait dengan uji materi. Jauh lebih kuat dibanding putusan MK terkait dengan uji materi.